Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya dari Kabupaten Maros Bandara Internasional Sultan Hasanuddin resmi memberlakukan aturan perjalanan baru Pada minggu 17 Juli 2022 lalu Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 21 Tahun 2022 Dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 70 Tahun 2022 Stakeholder Relations Manager Bandara Sultan Hasanuddin Iwan Rizdianto mengatakan Dalam aturan terbaru penumpang perjalanan pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN Yang telah melakukan vaksinasi ketiga atau booster Sudah tidak diwajibkan menunjukkan hasil tes rapid antigen ataupun PCR Jika baru vaksin dosis kedua, kata Iwan PPDN wajib memperlihatkan hasil PCR 3x24 jam atau antigen 1x24 jam Anak usia 6-17 tahun yang telah vaksin kedua kali Sudah tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes antigen maupun PCR Namun wajib dilakukan pendampingan Informasi mengenai aturan terbaru ini, kata Iwan Sudah disosialisasikan sejak jauh-jauh hari melalui media sosial Siam iPod Pihaknya pun telah memperlakukan pemasangan alat pemindai aplikasi peduli lindungi di pintu masuk terminal keberangkatan Pemirsa, itulah tadi sejumlah berita yang sempat saya bacakan pada hari ini Berita menarik lainnya Pemirsa bisa membacanya di koran cetak Berita Kota Makassar Koran digital Maupun di online Berita Kota Makassar www.beritakotamakassar.com Jangan lupa pula saksikan beragam tayangan menarik lainnya di kanal Youtube Berita Kota Makassar Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media Bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa 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 Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa